Sejumlah fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari keterangan saksi, pelaku IS sempat meminjam cangkul kepada warga, diduga untuk mengubur jasad korban. Kapoldal Sumatera Barat Irjen Paul Suharyono mengatakan, awalnya pelaku hanya berniat memerkosa NKS. Aksi bejat itu terjadi pada Jumat 6 September petang, saat korban dalam perjalanan pulang seusai perjualan gorengan. Pelaku mencegat gadis malang tersebut, lalu mengikatnya dengan tali rafiah. Karena korban terus melawan, IS akhirnya membekap mulut NKS hingga tak sadarkan diri. Kemudian pelaku menyeret tubuh korban sejauh 2 km untuk selanjutnya di parkosa. Setelah melampiaskan nafsunya, IS kembali menyeret tubuh korban sejauh 300 meter ke lokasi di mana korban terkubur tanpa pusana. Polisi menyebut pelaku sempat pulang untuk ganti baju sebelum kembali ke warung tempat nongkrong. Di warung inilah, IS menceritakan kepada temannya bahwa ia telah membunuh gadis penjual gorengan. Polisi baru berhasil menangkap pelaku pada Kamis 19 September kemarin atau 11 hari setelah penemuan jasad korban. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.